Pembesar PJ Gubernur Jabar, B.I. Mahmudin menyatakan jumlah calon peserta didik yang dianulir masuk ke SMA negeri di Jabar bertambah menjadi 279 orang. Pihaknya pun akan segera melaporkan berbagai temuan terkait PPDB di Jabar ke Medikbud Ristek. Penjabat Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin mengungkapkan jumlah calon peserta didik yang dianulir masuk SMA negeri di Jawa Barat bertambah dari 277 menjadi 279 orang. B.I. menyatakan dirinya ingin mempresentasikan semua temuan kasus PPDB di Jawa Barat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar gambaran yang terjadi di lapangan terlihat jelas. Ia pun menuturkan hasil analisa di Jawa Barat ada 16 kecamatan yang tidak memiliki SMA, baik negeri maupun swasta, salah satunya di Arcamani, Kota Bandung. Menurut B.I., sistem PPDB yang ada harus diperbaiki dan sama-sama dikawal. PPDB itu kami akan melaporkan kepada Pemindik Bud Ristek, tapi kami ingin tidak hanya melaporkan tertulis, tapi saya akan melaporkan secara lisan didik. Saya ingin presentasi supaya Pak Menteri juga minimal kementerian itu mendapatkan gambaran bagaimana di lapangan. Dan tadi ada tambahan yang diadur menjadi 279. Bagi saya itu 279, jadi kita ke depan bagaimana. Jadi kami inginnya secepatnya melaporkan supaya tahun depan sepeda apa kita siapkan. Dan tadi hasil analisa tadi bahwa di Jawa Barat kecamatan yang tidak ada SMA itu 16 kecamatan. Tidak ada SMA ya, bukan tidak ada SMA negeri. Tidak ada SMA itu 16 kecamatan, nah itu nanti kan bisa terlakunya seperti apa. B.I. pun ingin agar tahun depan berbagai sekolah swasta tidak membuka pendaftaran ataupun tes lebih awal karena bisa merugikan calon peserta didik. Budi Hartati, Bandung TV